Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas dunia, nikmat, dan kerunia yang menghimpahkan kepada kita. Hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam agenda rutin diskusi bulanan Makasih Institute Chapter Indonesia. Hari ini temanya adalah penerapan Makasih Syariah dalam peradilan agama di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Fajri Ramadan. Kemudian salawat berjaring salam buat ujungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan ke penyampaian materi oleh Ustadz Al-Fajri, selalu menunggu Bapak-Ibu yang lain ikut bergabung dengan kita hari ini. Tadi ada pesan dari Ustadz Al-Fajri untuk memberikan informasi atau gambaran tentang Makasih Institute, khususnya yang Chapter Indonesia. Sebelumnya di grup juga pernah saya utarakan bahwa kita sampaikan informasi bahwa Makasih Institute Chapter Indonesia ini tidak berdiri sendiri dan juga bukan kegiatannya tidak berdiri sendiri juga, melainkan di bawah koordinasi dengan Makasih Institute itu sendiri. Agenda kita untuk setahun ini baru diskusi bulanan. Barangkali jika agenda-agenda yang ada di Makasih Institute, khususnya bagian atau bagian ekonomi dan keuangan sudah berjalan, insya Allah di Indonesia juga bisa kita update dengan agenda-agenda yang lain selain diskusi bulanan seperti sekarang ini. Untuk bulan ini atau ya untuk bulan ini yaitu hari ini tema kita adalah Makasih Syariah dalam peradilan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustadz Nurfazri Ramadan. Untuk satu jam ke depan kita akan mendengarkan penjelasan dari penyampaian materi dari Ustadz. 30 menit terakhir adalah sesi tanya-jawab sekaligus penuh. Ya kepada Ustadz, kita persilahkan. Oke cek-cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang berlangsung. Udus-sus saudari moderator Ustadzabloni Henry. Dan teman-teman sekalian para hadirin di Pako Institute atau mungkin Beserta Umum. Jundul kita pada siang hasil-sundi. Udah Jumat, thanks card it's Friday. Habis Jumatan saya juga habis kutbah di Tanah Allah. Ngejar-ngejar ke depo. Sejam di perjalanan terlebih. Begitu siang, jam 2 siang. Judulnya makos. Harus mikir gitu ya. Nggak, nggak apa ya. Mungkin kalau orang bilang sekarang, nggak anak muda banget. Ya kekinian. Tapi sebenarnya ibu judul sangat kekinian. Walaupun tentu apa definisi kekinian itu sendiri. Dan pada akhirnya kita lah yang mendefinisikan kekinian tersebut. Jangan sampai kekinian kita didefinisikan oleh orang. Oke. Sama kenapa saya bilang bahwa pembahasan makosits syariah ini adalah pembahasan kekinian. Karena kita hidup di masa di mana kau seringin. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Ini lagi di kantor Muhammadiyah. Karena pembahasan makosits syariah. Atau karena kita hidup di zaman ketika kaum muslimin kondisinya sedang tidak kuat secara politik dan militer. Dan militer dan politik ini sekalipun nampak tidak melibatkan kerja-kerja intelektual. Nampak ya. Tapi pada akhirnya seolah menjadi penentu akhir kerja-kerja intelektual. Penelitian-penelitian kita misalnya. Sekalipun penelitiannya berbasis empirik. Penelitiannya langsung di masyarakat. Langsung menjawab isu-isu terkini dari kenyataan hidup. Tetapi kalau politik tidak merestui, politik hukum misalnya dalam pembahasan kita, ya tidak terwujud. Sebagus apapun hasil penelitiannya dan serialitas atau sewaki apapun penelitiannya itu dilakukan di tengah masyarakat. Atau kekuatan politik punya. Ada political will, keinginan politik. Tetapi terkalahkan oleh kerja-kerja militer yang jahat. Seperti terjadi di sebagian negara di mana sudah bagus kebijakan-kebijakan pemerintahnya, tetapi kemudian dijungkalkan oleh kekuatan-kekuatan militer. Atau itu dari dalam. Bisa juga dari luar. Sudah bagus negara tersebut. Ya, politik sudah sangat bagus. Tetapi kemudian militer dari luar wilayah menghancurkan dengan penjejahan atau sejenisnya. Nah, itu sebetulnya terjadi di masa-masa para ulama-ulama maqasid syariah. Ini agar kita sadar ya, penilai dari pembahasan kita siang hari ini. Salah satu tokoh yang disebut-sebut sebagai penghidup utama ilmu maqasid syariah adalah Imamul Harumain yang wafat tahun 478 Hijriah. Beliau itu tokoh yang diburun oleh pemerintahannya. Karena waktu itu pemerintahan sunni di Purosan sedang terkalahkan secara militer dan politik oleh oleh rezim yang beralihkan karunia. Alihkan karunia, alihkan yang tidak sejalan dengan sunni. Dengan ahli sunnah wal jambut. Lalu diburun sampai lu kabur ke Afkah dan Madinah. Tokoh lain dari maqasid adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali hidup di masa-masa perang salib. Karena buku Iyya al-Umidin disebut-sebut para ulama sebagai pelopor kebangkitan kaum muslimin menghasilkan generasi Salahuddin al-Ayubi. Tokoh maqasid lainnya adalah Ariz bin Adi Salam. Sama. Masih masa perang salib. Bahkan beliau dobel-dobel perang salib dan tatar juga. Tartar, serangan Tartar. Beliau pindah dari Irak karena kasus-kasus perang-perang serangan dari militer Tartar. Kemudian beliau ke Syam. Di sana juga beliau hijrah karena kasus-kasus perang salib. Sampai beliau tinggal di Mesir. Menggelarakan jihad melawan pasukan salib. Juga beliau melawan kediktatoran sebagai penguasa waktu itu. Dengan stigma. Kita kenal kemudian tokoh maqasid berikutnya, Syarif Islam Ibn Taymiyah. Hal yang sama terjadi. Beliau hidup di masa-masa perang salib, masa-masa perang Tartar. Beliau bahkan sama seperti Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Hidup sebagai mujahid juga, tidak hanya sebagai ulama. Dimimbar-mimbar keilmuan. Pun Imam al-Syatibi kemudian, masih di akhir-akhir perang salib. Dan kemudian pada akhirnya kita kenal bahwa Sheikh Muwad Abduf Al-Ustazul Imam yang wakil tahun 1905 Masehi, beliau beliau tokoh yang menghidupkan ilmu maqasid syariah. Kembali, lagi-lagi di zaman-masa penjajahan. Penjajahan Inggris di tempat beliau di Mesir. Setelah sebelumnya dijajah Perancis. Beliau waktu itu benar-benar diri tokoh yang didambah-dambahkan dinanti-nanti umat. Karena beliau berhasil memecah kebekuan. Kemudian membawa kaum muslim yang kemasa pencerahan menghadapi modernisme yang sudah masuk ke Mesir semenjak tahun 1780-an. Beliau menjawab itu. Tadinya, ya Islam-Islam modernitas-modernitas. Tapi di tangan beliau Islam yang modern kalau boleh kita sebut atau Islam yang berkemajuan sebagaimana versi Indonesia-nya itu kemudian dimunculkan Islam yang kokoh menghadapi modernitas. Beliau itulah yang kemudian ketika menjadi Sheikh Al-Azhar ketika menjadi mufti tertinggi Mesir bahkan mengeluarkan manuskrip kuno kitab Al-Mu'afakat. Saya tidak membawa buku Al-Mu'afakat tapi ada di rumah. Al-Mu'afakat Karlima Ashrafatibin. Al-Mu'afakat ini boleh dibilang adalah masterpiece terbesar ilmu makasusirnya. Sheikh Ahmad Abdu kemudian mengeluarkan manuskrip kuno kemudian beliau suruh murid beliau Sheikh Muhammad Rashtribo untuk mencetak ulang. Untuk mencetaknya. Dicetaklah di penerbit Al-Mu'afakat menyebarlah buku Al-Mu'afakat tersebut. Kemudian lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Sheikh Muhammad Rashtribo sendiri. Bahkan kemudian di antara murid Sheikh Muhammad Abdu adalah Sheikh Tahir bin Ashur atau kita kenal dengan Ibn Ashur dari Tunisia. Yang sama-sama dalam kondisi penjajahan Perancis waktu itu di Tunisia. Dan dengan atau dari kebangkitan para ulama-ulama pembaharu tersebut yang mereka pakar-pakar ilmu makhluk syariah kemudian muncullah kebangkitan Islam di benua Asia dan benua Afrika. Kebangkitan Islam yang kita rasakan efeknya di Indonesia pula. Kita kenal tokoh-tokro semacam Ki Haji Ahmad Dahlan Ki Haji Mas Mansur Haji Agus Salim Haji Umar Sa'id Cokro Aminoto Mereka semua tokoh-tokoh yang terpengaruh pembaharuan Mako Sedi dari Sheikh Matabdu Bahkan Hadro Tisih Masih Masyari Sekalipun dalam sekian isu mungkin sih tidak pendapat dengan Sheikh Matabdu secara eksplis diutegaskan tapi di rumahnya membaca Nafsir Al-Manar memilikinya yang artinya pada akhirnya belum berburu kepada Sheikh Ahmad Khatib Al-Mimangkabawi yang satu generasi pembaharuan dengan Sheikh Matabdu pada akhirnya kita bisa bilang bahwa ilmu makusid syariah adalah ilmu kebangkitan Islam ilmu yang sangat tepat dihidupkan di masa-masa Islam ini down secara politik dan militer kenapa? karena ketika masa itulah banyak isu-isu baru muncul ketika masa penjajahan isu baru muncul yang itu jawabannya tidak dijumpai dalam buku-buku fikir ketika masa penjajahan atau masa Islam lemah maka aturan-aturan yang tidak islami diterapkan di tengah-tengah kaum muslimin maka jawabannya tidak ada di buku fikir karena buku fikir secara tekstual yang mengatur hal-hal dengan basic worldview-nya Islam lah yang berkuasa Islam lah supremasi tertinggi di bidang hukum tapi ketika tidak memikir faktanya maka kita butuh istihad baru kita butuh kecerdasan kecerdasan ya itu tentu tidak keluar dari syariah makanya makasih syariah dan kemudian kelak undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 itu barangkali walau ambil bagian dari istihad yang sesuai dengan makasih syariah hari ini kita tidak mungkin ada yang mungkin masih mengkritisi panjah silat tapi kalau kita perjelas dan mau duduk bersama kita perjelas kita kasih penjelasan sadar kita bahwa itulah sebetulnya dia mewujudkan makasih syariah di masa-masa seperti kita di masa-masa seperti ini dan nampil sekali makasih syariah dari Pancasila saya pernah paparkan ya mungkin bukan di majulis ini nanti kalau ada waktu di akhir saya mau kasih lihat bahwa Pancasila atau mungkin di pengajian lain itu pengantung makasih syariah nah kita kembali ke pembahasan kita jadi peradilan agama di Indonesia bagian dari usaha ia menyalahkan suluh-suluh cahaya di tengah gelapan seperti dauh sebagian tokoh daripada mengutuk gelap baik menyalahkan secercah lilin itu peradilan agama di Indonesia ketika penjajah mau datang yang dijajah sebetulnya bukan Indonesia karena belum ada Indonesia sebelum sumpah pemuda secara nama dan secara satu kesatuan Indonesia tapi yang dijajah adalah sebetulnya apa kerajaan-kerajaan Islam itu dijajah itu dijajah baik dari timur Indonesia ada kesultanan Islam atau kekuasaan di di Maluku di Papua di Maluku terus Sulawesi terus sampai ke samudera Pasang ya aja mereka semua berdasarkan pengakuan tokoh-tokoh Belanda Christian Van Der Beek misalnya beliau akui bahwa nanti kita akan bahas teorinya bahwa kesultanan-kesultanan Islam sebelum datang penjajah sudah menerima dan menjadikan hukum Islam atau syariah sebagai hukum udah dan ini membantah teori snog hurgon jawa walaupun sebagian orang sekarang akademisi saya lihat ada yang mau menghidupkan pemikiran snog lagi tapi nggak yang benar bahwa itu hukum-hukum Islam ya mungkin dalam beberapa praktek tidak utuh syarih atau mungkin ada istrihat lokal gitu ya sehingga nampak seolah agak beda tapi itu bukan hukum adat itu hukum Islam yang terus kemudian penjajahan datang kemudian ingin memberang itu semua bahkan kata Profesor Hazairin dari FHUI itu muncul teori snog yang tadi saya bilang teori resepsio itu teori iblis kata Profesor Hazairin ingin memberang musuh kum Islam tapi dengan cara halus setelah sebelumnya Belanda memberang musuh kum Islam dengan cara kasar hingga menibutin perang Jawa jadi Perang Jawa itu Perang Pangeran Diponegoro itu tidak rela Belanda kemudian ingin menghapuskan praktek Islam di Tanah Jawa dan Perang Jawa Perang Diponegoro itu yang terjadi kalau kata anak-anak kecil di Indonesia di Jakarta ini pada Maghrib perang Diponegoro pada Maghrib karena 1825 sampai 1830 pada Maghrib itu menghabiskan banyak sekali banyak sekali kas negara Belanda habis banyak kemudian diusulkan kita perang sama orang Islam gara-gara kita memperang syariah udah kalau gitu kita tapi caranya kemudian di apa namanya di distorsi ya diubah dari yang seharusnya dan sebelumnya di di Tanah Jawa seperti kita lalu kita caranya dan lain-lain gitu gitu ya nah gitu kemudian Indonesia Merdeka yang merumuskan satu sistem hukum yang baru yang mengadopsi diantaranya adalah teori yang nanti kita temukan teori resursi contrario ya nah inilah bagian dari istihad makrosi istihad berbasis makrosi istihad yang mungkin mana nih basis istikinya atau juris priori istikinya enggak ada di kita-kita tapi sesuai menggiwa syariah itu dengan tujuan daripada syariah sendiri dengan apa yang kita kenal berani agama dan agama sendiri tidak sederhana munculnya karena dari kalangan yang tidak menyukai Islam ini muncul seperti sebagainya seharusnya atau apa-apa yang diterapkan semakin luas mereka tidak suka kita ingat bahwa Profesor Rasidi berbesar hukum di FHU itu pernah berdialektika polemik merespon manusia kritiknya Romo yang beliau tidak atau beliau menganggap keadilan agama ini bentuk dari secara akrisasi Indonesia tidak sesuai dengan kebenikan terakhir itu penjadian tahun kemudian jadi apa yang terjadi diskusi-diskusi seharian ini juga sebetulnya itu diskusi Islam oke makasit syariah makasit artinya tujuan dan syariah ya syariah sendiri setidak mau berpanjang karena sudah berkali-kali dijelaskan tapi saya mau mengingatkan bahwa sebetulnya ini pentingnya menitagi syariah dan juga menitagi makasit kalau menutip buku yang terkenal saya baca sekitar 2 tahun lalu satu visual bukunya Simon Sinek buku populer sekali setahun sudah terimakan di Indonesia mulai dari Wai kalau para ulama itu sudah biasa mulai dari Wai karena mereka mengawali buku-buku hadis misalnya Arba Innawiyah Metul Ahkam Suhaib Bukhari dengan hadis yang menambah alam dunia maka kita juga mengajifiki Wai itu makasit Wai kemudian mungkin Wai-nya belum ditawar mau gimana mau mulai Wai-nya ditawar maka Simon Sinek kemudian buat buku lagi itulah bagian depan syariah kata Prof. J. What is makasit sedangkan maksudnya Wai Wai kalau membawakan contoh menarik dengan makasit asyari original building guide oke konsep klasik makasit syariah adalah seperti ini yaitu makasit syariah ada yang levelnya primer necessity atau beruliat ada yang levelnya sekunder need atau hadiat ada yang levelnya tertiar atau luxurious yang bahasa harapnya tahsiniat dan untuk beruliat maka dia menjaga beruliat sebagai lama mengembangkan jadi 6 tapi yang bila 5 dan 6 tidak bertentangan karena ketika dilimakan salah satunya itu sebetulnya dua komponen itu menjaga khidruddin khidrudnaf menjaga jiwa khidrudmal menjaga harta wealth khidrudatel menjaga mind kemudian terakhir khidrud nassel offspring menjaga keturunan atau khidrudir menjaga nama baik semua pembahasan makrosit akan kembali ke poin-poin ini ke gambar ini semua walaupun gambar ini atau kata-kata lima hal doruriyat lima hal primer itu pertama dicetuskan yang Gozali yang Gozali yang pertama menyebutkan lima hal primer menjaga agama jiwa nyawa dan jiwa harta dan sebagainya itu memang Gozali ada pun yang membagi primer sekunder tersebut adalah orang pertama Imam Gozali wafat tahun 505 dan Imam Gozali wafat tahun 478 hijri semua akan kembali ke sini ini konsep originalnya tapi sekali lagi ini bukan segala-galanya terus dikembangkan para ulama terus-terusnya walaupun nanti diujung-ujungnya kembali ke sini tapi pengembangannya luas oke untuk peradilan bicara tentang peradilan peradilan secara umum maka kata Alimam Ibn Ashur dari tokoh opasit besar abad ini atau abad 20 abad 20 ya dan Syekh Barudin Al-Sawjiwi singkulan ada tiga jangan lupa bikin beberapa tapi saya pikir bisa disimpulkan tiga yang pertama tujuan pertama peradilan dalam Islam adalah menegakkan aturan Allah ini tujuan tertinggi tujuan aturan Allah atas syariat itu sendiri tegak maka kita bersyukur adanya kalau melihat peradilan agama ada pengadilan kita bersyukur disitulah atur-atur ditegakkan secara benar-benar utup kemudian dan karena tanpa adanya peradilan dan Nabi sendiri adalah kodi pertama Nabi Muhammad Qodi pertama beliau kata Allah wa'alikum bainahum bima'an zalallah jadi langkau hakim diantara mereka sesuai dengan apa yang Allah kirimahkan Nabi sendiri memberikan putusah Nabi adalah qodi pun para sahabat begitu Al-Bin Amit beliau ajarkan bagaimana menjadi qodi kemudian lain-lain ulama-ulama lain beliau atau sahabat-sahabat lain beliau utus sebagai qodi ini fungsi pertama tempatus terutama maka segala sesuatu yang pada akhirnya ujungnya adalah menegakkan aturan Allah itulah tugas peradilan yang kedua menyegerakan kepenaikan hak setiap orang ini kembali ke situ ujung-ujungnya tapi di dalamnya ada al-mal contohnya peradilan agama masalah warisan masalah warisan sengketa wakaf misalnya ini berarti ada hak-hak di situ yang milik pemilik hak karena ada sengketa maka hak-hak tersebut tertahan tidak segera tertunaikan adalah hal ini tugas peradilan agama tugas peradilan adalah membantu penyegeraan tertunaikannya hak tersebut kemudian yang ketiga adalah memang menguatkan persatuan masyarakat penting ingat bahwa pada akhirnya di dunia nyata kita ini masyarakat tidak selalu akur bahkan sudah ada teorinya dari para ulama bahwa al-masu atau hukukun masyik mabniyatun alal musyaha wahukukullahi mabniyatun alal alat tasamuh bahwa hak-hak manusia mabniyatun alal musyaha wahukukullahi mabniyatun alal musyamaha kalau hak-hak terkait dengan Allah maka itu prinsipnya Allah merelakan silakan-silakan tapi kalau hukukul adamiin hak-hak manusia maka prinsipnya orang itu tidak memenuhi orang kikir itu prinsip tabiat manusia maka islam atau para nabi diutus untuk membenahi kekikiran manusia maka berderma dengan berbagai macam bentuknya itu ajaran semua para nabi mulai dari nabi adam sampai nabi kita muhammad semua ada ajaran berderma maka di ajaran nabi adam ada berkurban anaknya nabi adam yang suruh berkurban itu bentuk melatih diri agar mengurangi keserakahan ketamakan kekikiran manusia prinsip kikir nama memberikan jangankan memberikan yang jadi hak dia hak orang saja itu kadang dia kikir tidak memberikan dan semoga Allah jaga kita dari hal tersebut maka dengan adanya peradilan yang tegas adil islami tidak pandang bulu masyarakat akan semakin akur karena peradilan itu melerai di sekretak ini bukan justru setelah berperacara di peradilan itu justru musuh-musuhan enggak justru kalau enggak ada peradilan akan berusaha bunuh-bunuhan misalnya kalau enggak ada peradilan akan terus bunuh ini bunuh ini terus seperti kejadian sebelum islam yang ada dengan soal-soal jadi ini diingat baik-baik tiga ini simpulan pengajian kita kenapa sih makasih dalam peradilan itu tiga teori-teori hukum islam di Indonesia sekarang kita ke di Indonesia tadi kita bicara peradilan secara umum makasih secara umum sekarang kita bicara di Indonesia dimana hukum islam di Indonesia tadi saya tiba singgung ada tiga teori hukum islam di Indonesia eksistensinya bagaimana yang pertama adalah teori resistif dan kompleks ini teori yang tadi saya bilang Christian Pondentur dan Solomon Kaiser ini dua tokoh abad 18 abad 19 abad 19 dari Belanda dimana mereka bilang bahwa sultanan islam di Indonesia sebelum datang penjajah itu sudah menjalankan utuh secara islam udah kompleks sudah utuh masya Allah masya Allah nah tetapi kemudian penjajah datang dan penjajah tentu dimanapun berada diantara cara penjajah untuk memperkuat dominasinya adalah dengan menguasai hukum manipulasi hukum menguasai hukum gitu ya sehingga kemudian terjadilah banyak perang karena ya diantaranya syariat islam mau dihancurkan kekuasaan islam mau di reput di patok kawasan kawaslimin waktu itu kawaslimin di zolimi banyak pengkhianatan tidak bilang kalau cuma dagang datang penjajah mau jualan mau bisnis oke kan selalu menerang awal tapi ternyata tidak seperti itu nah karena banyak peperangan dimana-mana maka untuk meredam perang-perang dan pemberontakan snob grongje setelah menjadi mata-mata di mekah di Aceh di Repdo mengembara di tengah-tengah bahkan menyamar menjadi muslim ya walaupun mudah-mudahan muslim betulan meninggal dalam keadaan islam mudah-mudahan mudah-mudahan tapi itu memang ada fase di hidup dia itu justru belum pura-pura jadi muslim untuk mendapatkan informasi dari dalam ya kan di kemekkah belum lagi nasional banyak tahun nah akhirnya muncul teori dari snob dan snob ini satu dari tiga tiga pilar oriental yang besar snob pilar orientalisme adalah snob satu dari tiga pilar apa namanya orientalisme nah dia bilang kita jangan muslim hukum islam tapi kita terima dengan syarat apa syaratnya yaitu hukum islam tersebut harus sudah dijadikan hukum adat baru kita terima kita praktekan di Hindia Timur hukum islam baru diresepsi baru diterima dengan syarat kata snob dan kornelis van polenhoven apa syaratnya yaitu hukum islam tersebut harus sudah diadopsi dulu jadi hukum adat kalau sudah diadatisasi baru kata snob kita boleh apa mengadopsinya maka dibuatlah sejak saat itu sejak resepsi kenapa agama khusus untuk kaum muslimin tapi dengan syarat tadi syariatnya harus yang sudah teradatisasi sebenarnya diadopsi oleh adat sebenarnya melalui al-kala profesor hazair ini teori ibris tadi saya bilang sebenarnya pada akhirnya bukan syarat islam bukan hukum islam yang diterapkan belanda tapi apa hukum adat hanya saja tadi pakai narasinya begitu hukum islam dengan syarat sudah diterima adat pada akhirnya berarti yang dijadikan terucukan oleh belanda hukum islam atau hukum adat hukum adat karena hukum islam harus diadatisasi itu harus jadi adat baru dianggap jelasnya kainik kemudian tapi resepsi resepsi ini memang cukup meredang para pemberontakan di India Timur karena dianggap oleh sebagian komitmen mungkin gak mendetail atau mungkin mereka melihat yang pentingnya daripada sejata ini lumayan mungkin pelan-pelan kita masukin mungkin gitu teorinya para ulama waktu itu akhirnya sudah mulai dipersilakan mengatur peraturan-peraturan peninggungan hukumnya sendiri berdiri walaupun sebetulnya sejak zaman abad 17 juga Belanda sudah mempersilahkan hanya uanya saja memang tidak dijadikan siar politik bahasanya tidak dijadikan siar politik misalnya ada di Statut Tabatasi tahun 1642 itu di abad 17 itu hukum waris antara orang-orang Islam di Bataknya diselesaikan antara mereka dengan hukum Islam gitu yang kira Islam atau orang Indonesia merdeka atau orang Indonesia merdeka kemudian dibuat teori baru teori seksio akonkario sebaliknya yaitu apa justru hukum Islam langsung menjadi salah satu sumber hukum Indonesia tanpa perlu dianggap dulu oleh hukum adat hingga kemudian jadilah sampai hari ini kita mengenal sumber hukum Indonesia ada tiga barat hukum Islam dulu hukum Islam hukum adat dan hukum barat hukum Islam hukum adat dan hukum barat ini penelitian profesor Riffel Kabah juga guru besar di FAUI tegaskan hal tersebut tapi kemudian pada akhirnya selama modern kita Indonesia pakai sistem civil law sehingga peradilan agama tidak memberikan putusan tetapi harus sudah ada kodifikasi hukumnya maka kemudian para ulama rapat gaji melalui kitab-kitab kuning melalui studi banding ke Maroko ke Turki ke Mesir ke Pakistan kemudian pesantren-pesantren mengadakan seminar-seminar Bahtul Masail Muhammadiyah juga mengadakan seminar-seminar Munafkarti dan seterusnya hingga akhirnya tahun 1991 lahirlah kita punya kompilasi hukum Islam KHI itu istilah tahun 89 ada undang-undang nomor 7 tahun 89 tentang peran dan agama yang tadi luar biasa dialektikanya dan kemudian 2 tahun setelahnya lahir kompilasi hukum Islam untuk menjadi panduan para hakim kemudian tahun 2008 tahun itu juga ada undang-undang 21 tentang perbankan syariah itu juga terbit kompilasi ekonomi syariah yang sebenarnya proyek panjang sebelumnya kita tahu bahwa ketua Muhammad berdiri tahun 92 2 tahun setelah ke hari terbit dan kita tahu bahwa fatwa di SNMUI pertama terbit tahun 2000 tahun 2000 waktu itu ketua komisi fatwanya atau ketua MUI bidang fatwanya masih Kaji Mars Amin awal press kita yang sekarang itu mulai akhirnya tahun 2008 8 tahun setelah itu rampung lah KHER oke dan ini tidak lepas dari kembali ke kitab-kitab kuning karena dalam surat edaran biroperan agama tahun 58 awal-awal kemerdekaan pun para hakim-hakim ketika bicara tentang peran agama maka mereka jadikan kita kata supaya rujukan supaya rujukan dan undang-undang sebenarnya hanya memindahkan peran agama dari kementerian agama pindah ke kementerian hukum untuk dibawa MR dibawa makam tutup ini yang tadi nomor 7 tahun 89 dan tidak hanya bahkan hal-hal yang kalau anggap kita terkait nikah talak gitu ya enggak tapi juga wakaf zakat bahkan hal-hal yang misalnya saya mau masuk ke pembahasan asas-asas sebagian tapi saya mau bilang dulu bahwa diantara kemajuan yang diperoleh sejak masa cetak biru pembaruan peradilan ini proyek besar MA tahun 2010 sampai 2035 dan saya sendiri diantara penyataan kuat saya adalah berandil dalam hal ini berandil dalam hal ini dengan penelitian-penelitian bahkan mungkin nanti disertasi juga terkait dengan cetak biru pembaruan peradilan bagaimana kita terus memperbaharui peradilan di Indonesia mungkin lebih khusli kalau bidang saya peradilan agama dan diantara cara pembaruan tersebut adalah dengan memperkuat penderapan memperkursi syariah kita enggak usah bicara yang belum ada dulu kita bicara yang sudah ada di peradilan agama kita punya beberapa asas umum asas khusus asas penyelesaian perkara saya singgung beberapa misalnya yang menarik disini adalah dan ini semua sesuai dengan makasih syariah mungkin ada yang bilang tapi kan Ustaz itu istilah-istilah Belanda istilah-istilah bahasa Latin nah itu sebetulnya diantaranya dengan tesis saya bahwa sebetulnya perkembangan hukum Eropa itu bermula dan berlandaskan kuat kepada Islam baik Sikilo maupun Kemenlo memang tesis saya tentang Kemenlo saja karena Sikilo sudah banyak dibahas di penelitian-penelitian dan buku ulama lainnya jadi terlebih lagi banyak hal-hal terkaitnya hukum acara bukan terkait hukum material tapi hukum formil itu memang pada akhirnya berserikat di situ logika-logika peradaban manusia semuanya pun pada akhirnya peradaban barat pun ketika dia menisbatkan diri kepada peradaban Romali misalnya atau peradaban Yunani puno itu juga dua peradaban yang tidak lepas dari anggil penelitian-penelitian lainnya jadi Romali misalnya kembali kepada ajaran-ajaran Nabi Daud dan Nabi Sulaiman seperti penelitian dilakukan Al-Syaqutam dan Temiah Romali juga kembali ke ajaran-ajaran Nabi yang sudah melakukan banyak orang jadi tetap pada akhirnya apa yang kita adopsi dari hukum barat ketika bicara tentang hukum acara itu sebetulnya bukan hal yang sesuatu sangat lengkap ya memang ada seruan dan ini penting juga walaupun belum mungkin gaungnya sampai ke Indonesia ada seruan di Arab Saudi saya guru para guru-guru kami yang anggota akibat ulama di Arab Saudi tidak menggagat bahwa kita pun dalam hukum acara kembali ke hukum yang piur piur itu hasil kerja keras ilmiahnya terlalu lama ini tanpa hukum acaranya juga kita menggagat hukum acara teknis tapi enggak sebetulnya ada hal-hal teknis hukum acara barat dan ingat kalau di Indonesia itu peradilan agama pakai hukum acara peradilan umum peradilan negeri peradilan negeri gitu ya jadi itu ada hal-hal tetap yang tidak sebetulnya tidak seutuhnya menghasilkan hal-hal yang diinginkan Islam misalnya kita lihat disini asas legalitas ini di mana tidak boleh ada aturan sebelum ada penyampaian politik sebelum ada legislasi akhirnya tidak boleh bilang ini ya tidak boleh apa landasan anda bilang tidak boleh belum ada legislasi yang melarang asas legalitas penting kalau di Islam anda kita punya asas legalitas ini juga bagaimana menjaga agar peradilan secara umum tidak dipengaruhi pihak di luar asas non-extrajudicial asas non-extrajudicial kemudian di poin 10 kita melihat ada asas unus testis unus testis satu saksi bukanlah saksi unus testis satu saksi bukanlah saksi itu dianggap nol dan kita tahu bahwa itulah sebetulnya yang dibahas para ulama di buku umas makasih syariah seperti imam al-fafal asas di al-kabir dalam hukum mahas ini buku penting makasih juga lebih ke ranah kaktek makasih bukan ke teori dia bilang bahwa satu saksi itu itu sangat rawan dia punya kekeliruan atau tendensi kekeliruan atau tendensi kekeliruan berarti gak sengaja tendensi berarti sengaja ngakut nyampe akra tapi ketika dia sudah didantingi dua maka itulah terhilangkan potensi bias atau potensi tendensi tadi atau potensi untuk dia keliru Allah sengaja buatlah persaksian dengan dua orang saksi di antara kami dua orang saksi jadi kenapa tidak tidak harus tidak secara umum yang hukum asalnya karena perkara-perkara seperti harta seperti pernikahan ini perkara yang kalau untuk menghadirkan lebih dari dua orang itu sulit menghadirkan kesulitan maka kalau ambil kemulian dua dia tidak satu yang kemulian mungkin besar keliru atau punya tendensi bias tapi juga tidak perlu banyak-banyak yang menyedihkan menghadirkan saksi dua itulah ideal ini asas khusus juga sama misalnya diantara asas upaya perdamaian asas upaya perdamaian jadi kalau bapak ibu sekalian mau mohon maaf ya misalnya bersengketa dengan pasangannya dengan suaminya atau dengan istrinya ingin talak misalnya walaupun pada akhirnya kita tidak tahu takdir rapin terbaik buat seorang tapi dan pada akhirnya tidak talak itu haram maksudnya defaultnya tidak haram apalagi ketika ada kondisinya tetapi kita bicara kenyataan gelapakan pengandalan agama meskipun demikian mempersulit terjadinya perceraian selalu damai mempersulit dan mempertanjang sedikit mempertanjang udah gitu juga di Indonesia tidak boleh ada perceraian di luar pengadilan tidak boleh perceraian di luar pengadilan jadi harus menurut cerai harus di pengadilan itu harus ada ikiran talak atau hakim yang yang menyuruh ikiran talak tersebut tanpa itu maka seratus kali yang ucap men talak di rumahnya tidak berguna tidak dianggap ini apa maka sesehat-sesehat dikembali ke mana itu menjaga keturunan menjaga kehormatan apalagi kalau melibatkan hal-hal lain bisa menjaga nyara menjaga harta juga ada penyelesaian perkara juga demikian ada misalnya asas beracara dikenakan biaya ini bukan kok bisa pengadilan diwisur bayar kita membuat dikeptak diwisur bayar bukan jaman rasul gratis ya betul jaman rasul gratis jaman sahabat para ulama juga gratis tapi kemudian jaman merubah para ulama juga ada masanya seperti kita lihat di buku-buku di Al-Murafati secara ini itu juga dikitab Al-Murafati secara ini disebutkan meskipun pada dasar gratis tapi ketika kondisi menuntut ya semisal kalau orang tidak bayar maka dia akan bermudah-mudah biar orang mikir mau beracara mau bersengketa yang remeh-temeh dia mikir gitu dibikin berkali-kali agar orang kalau bersengketa mikir kan kalau gampang itu bersengketa ya dikit-kit adu pengadilan mungkin terbutan pensil adu pengadilan terbutan adu pengadilan tapi karena anda dikenakan biaya maka tidak bermudah-mudah juga asas nemo yudek sini aktor tidak ada perkara ya hakim tidak ikut campur kalau tidak ada yang bersengketa ya hakim tidak ikut campur tapi kalau sudah masuk ke pengadilan maka hakim aktif dalam pemeriksaan itu berangkali beberapa hal dan kita syukuri ada proyek saya takdir pembaruan peradilan selama 25 tahun sekarang sudah kurang lebih berjalan 12 tahun ya sistema jalan menarik untuk terus dievaluasi dan sudah ada beberapa pengelitian yang lebih detail tentang hal ini itu dia gambaran dari apa yang kita kaji pada siang hari terapet maksudnya dalam peradilan agama Indonesia untuk lebih detailnya mungkin kalau ada yang bertanya saya bersuara terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz yang sudah menanyakan tentang penerapan manusia syariah dalam peradilan agama di Indonesia mungkin kita lanjutkan pada sesi tanya-jawab Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau ingin berkomentar tentang penyampaian dari Ustaz nomor Pajri silahkan kalau belum ada mungkin saya dulu ya Ustaz saya dari tadi agak ini ya tergelitik sedikit mungkin karena pertama ya karena saya belum begitu ya bukan belum begitu ya tapi memang gak paham tentang peradilan agama karena bukan bidangnya juga karena banyak kasus sebenarnya gitu ya Ustaz soal tadi itu kan ada tadi yang azas apa yang perdamaian itu Ustaz itu kan Ustaz tadi menyampaikan asas upaya asas upaya perdamaian asas upaya perdamaian itu kan seakan-akan tadi Ustaz mengatakan bahwa pengadilan itu berusaha mencegah orang untuk bercerai gitu ya kalau gini ya kalau dari kajian makasih syariah gitu upaya perdamaian itu sebenarnya sesuai makasih syariah gak sih itu Ustaz karena begini, alasan orang mengajukan perceraian terutama yang kalau pengajuan perceraian itu adalah dari pihak perempuan, mungkin karena alasan ketidaknyamanan, ketidakamanan misalkan gitu ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur tapi bagi perempuan itu adalah sebuah masalah besar begitu kan, nah itu bagaimana kalau dilihat dari sisi makasih syariahnya baik jadi demikian memang adanya, dan gak cuma dalam kasus pembelian perceraian, tapi juga atau sengketa sumisi, sengketa apapun sengketa antara nasabah dengan bangsa dan seterusnya maka ada juga syarnas badan arbitrasi syariah nasional arbitrasi kan berarti menengahi diusup diupayakan itu sesuai dengan makasih syariah kalau kita bicara keluarga dulu ya sesuai dengan makasih syariah karena ketika bicara tentang sengketa sumisi Allah bilang wal-islam khair dan di surat di surat An-Nisa di surat An-Nisa Allah bilang ayatnya di sebelah kanan atas bisa di surat An-Nisa ayat 35 dulu surat An-Nisa 35 dulu kalau Allah bersemangat kalau mereka ingin pecah Allah bilang maka syukau pecah maka maka panggil perwakilan keluarga lagi panggil perwakilan keluarga terhubungan iyurida islahan kalau mereka menginginkan perdamaian ya menginginkan perdamaian Allah akan mengakurkan lagi mereka kemudian di ayat lain yang tadi gimana ya bukan ayat sejenis ya setelah saya malah lupa ayat ya ayatnya dalam kirat atau kita bacanya ayyusliha bainahumma sulha wassulfu khair wah duruti afus syuh atau dalam kirat lain ayyassolaha yassolaha yaniyattasolaha wa in wa in mura'atun khafat mimba'liha kalau seorang istri takut suaminya jahat sama dia maka Allah subhanahu wa ta'ala kata ayyusliha berdamai dulu jadi terkira tapi berdamai walaupun pada akhirnya kita juga sadar tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan perdamaian kadang-kadang perceraian sendiri adalah perdamaian bentuk dengan bentuk yang berbeda itu bisa jadikan memang demikian faktanya makanya kalau misalnya tidak mutlak dilarang berbeda dengan kejadian agama kadang-kadang ditanggapkan justru sesuai banget dengan makasih syariah itu apa mengupayang perdamaian mengupayang perdamaian karena diantar tujuan pernikahan adalah agar dia langsung misahkan walizo Allah sebut misah kekatan yang bahkan walizo malah ketika bicara tentang nikah Allah suruh sudah nabar belum? sudah lihat belum? karena kok gitu kata Nabi s.a.w. agar agar lebih awet antara keduanya lebih awet jadi Nabi ingin dengan nabar itu nikah awet karena kalau gak nabar dulu bisa jadi nikahnya gak awet karena merasa membeli kucing dalam karun kucing dalam karun kucing dalam karun oke itu barangkali Allah ini satu lagi soal ini ya kalau berpisah itu di pengadilan agama itu ada ini guys itu ada ketentuan hukum misalnya suami atau bukan suami ya ayah itu harus mengeluarkan belanja bulanan anak-anaknya meskipun sudah bercerai ada aturan mengikatnya gak Ustaz? betul ada aturan mengikat secara tiki secara hukum ada aturan mengikat sampai usia saya teringat 20 atau 25 tapi ada aturan seperti itu bahkan tidak hanya nafkah tapi juga tidak hanya terkait minum dan pangan papan tapi juga pendidikan itu angkanya lumayan kalau tergantung sepakatan tapi sebetulnya bisa membuat orang berpikir seribu kali sebelum bercerai karena dia akan pergi sekali secara finansial dalam sudut pandang tertentu ya demikian si laki-laki maksud saya memang ada aturan mengikatnya? ya betul kalau misalkan yang laki-laki tidak membayar misalkan apa mengikatnya gitu Ustaz? itu bisa masuk ke ranah yang lebih berat ya bisa masuk di bawah bisa di bawah pengadilan lagi kayak gitu karena dia sudah sudah amar apa amar hakim kan amar pengadilan demikian nomor misalkan ada silahkan pertanyaan yang terkait dan ini sesuai dengan makasih seriat tadi karena laki-laki kalau dia dibiarkan bercerai tanpa ada tangan jauh terhadap anak dia akan mudah bercerai maka tadi saya bilang dengan ada aturan ini asli itu kan mikir seribu kali untuk jahat sama istrinya kan mikir seribu kali untuk tidak aman mengurus keluarga mikir karena dia sepeda cerai harus laporan itu hasil perbuatan mempertanggungjawabkan sampai kesia 20 tahunan sampai ke kuliah atau menjelang berakhir kuliah ada pertanyaan tadi saudara gila silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang lagi rame kan kasus Pak Freddy Sambu itu ya tentang menghalang-halangi perakilan penyelidikan gitu nah kira-kira hukum di Indonesia itu kan referensinya dari hukum Belanda tapi ada banyak hal yang sepertinya sesuai dengan kaida-kaida fikiah atau bahkan sesuai dengan syariat misalnya tentang obstruction of justice itu kan ada walatakum syahadah wa mayakim hafaillahi wabarakatuh dan lain sebagainya akira-kira sejauh mana persamaan atau titik temu antara hukum positif Indonesia dengan kaida-kaida yang ada di dalam pembahasan oke ya sebenarnya ada tesisnya seorang syif di Aljazair meneliti di Aljazair sama seperti Indonesia seperti Sivilo juga Aljazair itu hukum Perancis kalau misalnya hukum Belanda hukum Belanda sebetulnya juga hukum Perancis sejarahnya begitu karena Belanda seperti di jajah Perancis di masanya jadi Belanda gak jajah Indonesia negara sendiri dijajah Perancis diterapkannya disitu penal code ya dan juga Sivilonya Perancis di Belanda akhirnya juga mengalir ke Indonesia begitu per tahun 1900-an 1901 seingat saya itu ya pembaharan HIR pembaharan Burger Wheel dan seterusnya Burger League itu masuk ke Indonesia jadi sebetulnya hukum Belanda di Indonesia itu hukum Perancis dengan bentuk Belandanya ya dan hukum Perancis yang disusun bentuk terakhirnya zaman tersebut oleh Napoleon Bonaparte itu jelas-jelas merupakan hasil adopsi kuat terhadap banyak hal dari Mazhar Maliki itu ada penelitiannya dari dilakukan oleh salah satu ulang Madi Azhar buku Dua Jilid beliau bawakan contoh-contohnya kalau tes saya tentang common law Inggris kalau tentang Sivilo Perancis sudah banyak melakukan penelitian tentang hal tersebut termasuk tadi tesis yang di Al-Jazair itu bahas khusus yang kaida-kaida fikih maka tadi kita sebutkan beberapa kaida-kaida itu mirip seperti kaida-kaida atau adagium kalau istilah dihukum adagium adagium dihukum seperti masalah asas legalitas tadi kemudian nulus tesis nulus tesis itu kan sebetulnya konsep-konsep fikih yang kemudian nampak jelas diadopsi oleh Napoleon dan itu bukan tidak secara sengaja tapi secara sengaja dan beberapa pakar hukum perancis menjujur mengakui hal tersebut karena memang proyek penerjemahan buku-buku khususnya Muqtasar Khalil karya Imam Khalil itu Muqtasar Khalil ini minhaj talibin mazhab maliki kalau kita ulama syafiyah punya minhaj talibin kira-imam mengetahui sebagai kitab sucinya mazhab syafiyah yang itu minhaj talibin dibaca pada jumatan di masjid bandar aceh waktu zaman kerajaan aceh dan juga di kerajaan-kerajaan kesultan-kesultan lainnya itu kitab kitab suci rujukannya termasuk tadi di kerajaan kesultanan lemak juga sama minhaj talibin kalau di negeri-negeri Afrika utara maka kita muqtasar Khalil diterjemahkan ke bahasa Perancis termasuk minhaj talibin di abad-abad itu diterjemahkan ke bahasa Perancis termasuk minhaj talibin yang kemudian mengilhami tentu kita tidak bisa bilang semua hukum Perancis hukum Islam enggak apalagi hal-hal yang jelas tentang Islam enggak tapi mereka mengambil banyak konsep berfikir kaedah-kaedah yang kemudian mereka pada akhirnya mengambil sesuka hati kalau ada yang mereka anggap enggak sesuai dengan prinsip mereka mereka enggak pakai misalnya mungkin kalau teman-teman akan bertanya kalau memang dari hukum penelitian Mada Maliki mana hukum Merajam misalnya contoh gitu bertanya ya kita ketika bicara ini atau ketika ternyata hukumnya zolim hukum Rancis apa hukum Islam juga zolim enggak kita bicara keterpengaruhan pengadopsian itu tentu tidak seluruh aspek dan akhirnya setiap peradaban punya kreatifitasnya sendiri demikian jadi memang sudah ada titik temunya titik hubungnya dan memang banyak penelitian tentang ini itu masih berbahasa Arab atau berbahasa Inggris penelitian di Indonesia saya melihat masih belum begitu banyak menjangkau hal-hal yang tadi ditanyakan ya mudah-mudahan ke depan para peneliti di bidang syariah di bidang Islam tergerak untuk mengkaji juga tentu bukan bagian dari romantisasi sejarah tapi bagian dari membuktikan bahwa Islam itu solih likul di zaman yang memakan sesuai dengan setiap zaman setiap tempat dan bahwa ketika Muslim ada di negeri-negeri mayoritas non-Muslim hukum Islam mereka coba gulirkan mereka coba tawarkan sebagai salah satu solusi diadopsi itu adalah kemaslahan bagi negeri-negeri yang mungkin mayoritas non-Muslim tersebut terbukti dahulu negeri-negeri yang mereka pun melakukan hal tadi mengapa zaman sekarang tidak kita dukung teman-teman di Inggris yang mereka Muslim-Muslim ingin hukum Islam diadopsi juga oleh Inggris itu terbukti dahulu begitu 10 abad yang lalu di Amerika misalnya sejak tahun 2008 ada diskursus masif ya tentang adopsi hukum Islam ya luar biasa itu Amerika ramai akademisinya politisinya ya para pekar hukum yang bicara tentang hal tersebut ya karena terbukti dulu mereka mengadopsi dan maju mereka mendapatkan masalah itulah Islam rahmatanillah alamin non-muslim saja mengambil ajaran Islam meskipun hanya sebagian mendapatkan rahmahnya itulah Islam rahmatanillah namun disini jawab saudara hilal dan saya tidak puas karena saya terbatas sekali waktu menjawabnya tapi memang itu alurnya begitu terima kasih tadi judul kitabnya apa yang tesisnya itu ada di grup gak saudara hilal ada saya lupa rinci judul bukunya bukunya juga ada di kamar saya di sana di Jeddah kurang lebih judulnya seperti itu gambarannya jadi komparasi antara kuwait-kuwait fiqiyah dengan teori-teori hukum hukum apa konvensional hukum positif hukum non-syari itu kurang lebih itu yang cukup barangkali mungkin ada tanggapan lain mungkin cukup saya jalani Fatih di tempat lain karena sudah tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan untuk hari ini terima kasih banyak kepada Ustaz Murfadri Ramadan atas penyampaian materi hari ini terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir diskusi pada siang hari ini terlebih dan terkurang mohon maaf wabillahi taufiq hidayah Assalamualaikum Wa'alaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih